Aparat gabungan Satpol PP, Damkar, Pohores, Kodim, Denpom kecamatan dan aparat desa melakukan penertiban serta pembongkaran tempat hiburan karaoke dan biliar yang beroperasi tanpa izin di Kilometer 8, Desa Sari Gadung, Kecamatan Sipang, 4, Jumat. Penertiban dan pembongkaran tempat hiburan karaoke dan biliar tanpa izin di pipi langsung ke Satpol PP, Damkar, Tanah Bumbu, Dr. Andes Anwar, Salujang. Tidakkan tegas terhadap tempat hiburan malam tanpa izin merupakan salah satu langkah dalam mendukung Tanah Bumbu menuju Serambi Madinah seperti yang dicanangkan Bupati Tanah Bumbu, Haji Muhammad Zerul Azhar. Aparat gabungan melakukan penertiban dan pembongkaran tempat hiburan dan karaoke serta biliar tanpa izin menyuslah operasi sebelumnya yang telah memberikan surat peringatan kepada pemilik tempat hiburan namun tak diindahkan oleh pengelola. Terkait kegiatan hari ini, Satpol PP, Damkar, Sudah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Satu, sudah memberikan tindakan selama tiga kali berkurut-kurut dan juga sudah melaksanakan peringatan. Satu, sudah tiga kali juga setelah itu sudah dilaksanakan mediasi di Gantuk Jama dengan semua pemilik karaoke dan biliar yang tidak izin, tidak punya izin. Dan sudah disepakati melalui surat pernyataan, tujuh hari setelah ditandasangani surat pernyataan, bersepatah untuk membongkar sendiri atau dibantu oleh Satpol PP. Nah, hari ini sudah hari terakhir, namakan Satpol PP harus menurut membantu membongkar. 26, 26, 27 lah. Artinya yang diperlukan warga disini lah? Ya, itulah yang menjadi perlukan warga adalah karaukedan, biliar itu sangat mengganggu ketiban bumbu dan ketiban. Adapun jumlah tempat hiburan yang dilakukan pembongkaran sebanyak 26 buah dan terkonsentrasi di kilometer 8 di desa Sari Gadung. Tim Liputan Duta TV, Tanah Bumbu.